Pak, ada lagi yang juga menarik soal tenaga kerja. Kita tadi sudah bicara soal THR. Berarti siapa-siapa yang sudah mendapatkan THR, jelas. Nah, kalau soal tenaga kerja ini sendiri, ada juga yang menyampaikan kepada kami soal pertanyaannya begini. Kira-kira, durasi, kalau di sebuah perusahaan itu, durasi pengangkatan seorang karyawan itu menjadi karyawan tetap itu berapa? Ada patokan tidak? Memang kan di dalam undang-undang itu kan setiap mereka masuk, itu kan ada masa percobaan. Masa percobaan tidak lebih dari 3 bulan. Masa percobaan 3 bulan? 3 bulan. Tidak boleh lebih dari 3 bulan. Itu masa percobaan. Nah, di masa percobaan 0 sampai menjelang 3 bulan itu, perusahaan sudah boleh membuat kesimpulan. Kesimpulannya ada 2. Ini pekerja yang bisa dilanjut atau tidak? Berdasarkan apa yang menjadi keinginan perusahaan. Artinya target perusahaan terhadap pekerja ini setelah 3 bulan ini, memenuhi syarat atau memenuhi keinginan tidak? Oke. Artinya ini selama 0 sampai 3 bulan ini, nanti di per 3 bulan, sebelum 3 bulan mestinya perusahaan sudah mengevaluasi, menganalisa. Sudah membuat di bawah sawah darah sudah dapat dilanjutkan. Sudah diangkat menjadi pekerja tetap sejak Anda mulai bekerja. Bukan mulai... Pekerja tetap? Iya dong. Kok langsung jadi pekerja tetap? Ya otomatis. Dia kan sudah menjalankan 3 apa? Pasal pertama, masa percobaan. Masa percobaan itu sebelum dia menjadi PKWTT, itu kan masa percobaan itu yang diberikan adalah pekerjaan PKWTT tadi, pekerjaan waktu itu tentu ada. Tapi dia melalui proses. Artinya PKWTT dulu baru masa percobaan atau? Tidak. Percobaan dulu. Untuk PKWTT itu wajib masa percobaan. Kalau kontra, tidak ada masa percobaan. Yang melalui proses masa percobaan, tren itu adalah PKWTT. Pekerja waktu itu tidak tertentu. Dia hanya melalui proses dulu kenapaan, demikian diberi kesempatan kepada kedua berpihak. Pihak pertama, pekerja yang ingin pekerja memenuhi apa yang menjadi keinginan pihak yang memberi pekerjaan. Tunggu biar agak lebih enak detailnya. Kita batasi dulu pengetahuannya. Ada satu PKWTT. Satu lagi ada PKWT. Ya kan? Nah, yang mana yang masuk PKWT? Yang mana yang masuk PKWTT? Jenis pekerjaan. Oke. Kalau PKWT itu jenis pekerjaan waktu tertentu. Waktu tertentu. Artinya, katakanlah, contohnya proyek ya. Seperti pembuatan jembatan. Oke. Kemudian membangun dermaga, musimpanen. Yang sempatnya temperuli ya. Oke, yang artinya misalnya 2 tahun, 3 tahun selesai misalnya. Ya, bernyata. Ditargetkan sekian selesai. Dan itu tidak dipersyaratkan. Itu boleh dikontrak. Namanya PKWT. PKWT. Tentu. Itu dari awal daftar pekerjaan langsung PKWT. Langsung PKWT kan? Oke. Nah, itu pun di dalam undang-undang disebutkan monibus. Tidak boleh lebih dari 5 tahun. Kalau dulu 3 tahun ya. Nah, kalau 3 tahun. Kalau sekarang, apa, PKWT. Kalau monibus loh. Itu mengisahkan 5 tahun. 5 tahun. PKWT ya. Nah, terhadap PKWT, pekerja batuk tidak tertentu. Itu tidak dapat. Itu harusnya dia berkewajiban melaksanakan masa percobaan dulu. Ini yang tadi ya. PKWT ya. Yang berkesenambungan ya. Ya. Dia wajib mendapatkan. Aturannya adalah. Masa persoapan 3 bulan. Ya. 3 bulan. Ya, 3 bulan. Nah, sebelum masuk ke 3 bulan, perusahaan itu bebas. Mau melanjutkan, mau tidak. Dan tidak ada syarat buat perusahaan untuk memberhentikan. Misalnya, baru 2 bulan atau 3 bulan kurang 3 hari lah. Nah, setelah perusahaan mengulangkan surat. Pada saudara dengan segala pertimbangan bahwa kerja saudara kami nilai tidak memenuhi. Tidak sesuai standar. Standar yang kami ingin dengan sangat menyesal, kami tidak dapat melanjutkan berusaha. Kepada saudara, terhitung tangan ini selalu dihentikan. Selesai. Selesai. Tidak ada kewajiban bayar pesan muslimatnya dulu. Tidak ada. Oke. Clear berarti ya. Clear itu hapusahan. Nah, ketika dia masuk ke 3 bulan, itu, nah, keluarlah. Diangkat atau tidak. Bahasanya ya. Diangkat, dinyatakan atau tidak. Ketika dia sudah masuk 3 bulan, dia sudah menjadi pekerja tetap sejak awal. Bukan PKWTTT? Iya, PKWTT. PKWTT. Namanya? Pekerja waktu tidak tentu dalam akurung kerja tetap. Kapan mulainya? Semua mulai dia bekerja. Mestinya itu? Iya. Oh, begitu ya? Oh, iya? Itu bukan kata saya loh. Itu kata undang-undang kan? Undang-undang. Jelas. Itu kata undang-undang. Jelas. Jelas. Ya, nggak diragukan lagi. Makanya, saya kata. Nah, lalu kemudian, ada juga yang bertanya, Pak, saya sudah diangkat. Tapi, kalau saya masih diberikan training 6 bulan, itu per masa prohibition. Biar saya luruskan dulu. Iya. Ketika seorang pekerja, PKWT-nya, saya kesampingan terlebih dahulu, kemudian kita ke PKWTT. Ketika orang sudah berstatus PKWTT, oke nih kata perusahaan, kamu PKWTT, sama nggak PKWTT ini dengan karyawan tetap? Oh, nggak sama loh, statusnya. Beda ya? Beda ya? Maka, di mana letak perbedaannya? Perbedaannya adalah, kalau PKWTT kan terbatas waktunya, ditentukan, ditargetkan, sekian selesai. Ya, ini PKWTT? Ya, PKWTT itu tadi. Nggak, maksud saya yang PKWTT dengan karyawan tetap? Ya, PKWTT dalam kurung yang tetap sama. Ya kan? Berarti haknya sudah, mestinya harus sama? Oh, iya. Sudah full di terima. PKWTT itu, PKWTT itu adalah karyawan tetap. Cuman kalau kita jelaskan bahasanya, PKWTT pekerja waktu tidak tertentu dalam kurung kerja tetap. Kan tidak ditentukan, ya, sampai berapa lama pusat ini. Dan mestinya dia ketika sudah itu, dia sudah mendapatkan semua hak yang sama. Oh, iya. Ya. Sejak kapan dia dapat? Sejak pertama dia kerja. Makanya masanya senioritasnya itu dari mulai dia kerja, bukan mulai dia angkat. Bukan karena sudah 3 bulan, baru diangkat, masa kerja start dari 3 bulan. Tiga bulan sebelumnya sudah dihitung? Sudah, sudah dihitung. Karena dia doros, dia dinyatakan layak untuk dilanjutkan, maka berlakulah masa kerjanya sejak mulai dia diterima bekerja. Jadi bukan sejak mulai 3 bulan setelah 3 bulan, tapi sejak mulai dia bekerja, dia sudah diakui sebagai pekerja tetap. Oke. Biar saya pertegas lagi ya, teman-teman semua ya. Karena kita kan nggak tahu nih konteksnya ya. Tapi kalau untuk PKWT tadi, kita sudah lebih sedikit, lebih detail, lebih paham. Kenapa? Karena dia adalah pekerjaan yang memang waktunya sudah ditentukan. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, selesai. Job ini ibaratnya proyek-proyek ini. Nah, yang satunya lagi, yang PKWT-nya tadi kan yang berkesinambungan sendiri. Saya contohkan misalnya, kalau perusahaan media misalnya. Nah, apakah itu juga PKWT-T? Oh iya, kegiatan media ini kan bukan kegiatan yang bersifat temporis. Berkesinambungan kan? Kalau ada media, kami cukup 5 tahunnya tutup. Habislah, selain itu mau kerja apa lagi? Ya kan? Nah, kecuali mungkin di sektor-sektor yang lain. Kalau kors bisnisnya kan, media ini kan berkesinambungan. Tapi kalau ada bidang-bidang lain yang digunakan yang bersifat temporis, misalnya apa? Yang penunjang lah katakan. Yang tidak rutinitas. Itu bisa saja. Tapi terhadap kegiatan kors bisnisnya, media, bangka pos misalnya, itu tidak boleh di PKWT kan? Jelas tidak boleh di PT. O-Dana. Tapi di PKWT-T? Iya. Nah, makanya saya katakan, ketika PKWT itu tidak terpenuh unsurnya, itu dengan sendirinya berubah, tanpa diangkat, tanpa diakui, tanpa dinyatakan, menjadi PKWT. Ketika unsur PKWT tidak terpenuhi, dengan sendirinya, dengan sendirinya loh. Tanpa Anda katakan, tanpa Anda nyatakan, dia berubah sifatnya menjadi PKWT. Karena unsurnya tidak terpenuhi. Kenapa dia terpenuhi? Karena unsur yang diperjanjikan bukanlah pekerja yang bersifat temporis. Berarti bukan ketika bekerja, wah ini kontrak nih, 6 bulan, 1 tahun, kontrak dulu, nanti perpanjang lagi, 6 bulan, 6 bulan lagi, baru dari karyawan tetap. Bukan begitu ya? Oh ya, itulah modus, saya katakan, itu terjadi sekarang. Itu modus perusahaan ya? Iya, itu tidak mampu diantisipasi, tidak mampu diawasi oleh snaker itu sendiri. Aksih ga, perselisihan itu sudah terjadi, kontrak, kontrak, kontrak. Itulah yang ditakuti oleh teman-teman, kenapa Omnibus Law yang ada sekarang juga, itu yang lama saja, yang lama saja, yang 33, sudah mengaturnya, itu masih bermasal. Tambah lagi Omnibus Law. Wah, saya pikir inilah karena sudah terbiasa dilakukan oleh, mohon maaf, saya tidak mengatakan semua pengusaha ya, tapi itu terjadi, bagian besar pengusaha menggunakan modus itu, PKWT, PKWT. Perkebunan masuk ga, PKWT-T? Ya, di perkebunan ini pernah terjadi seperti itu, tapi terhadap mereka yang sudah menjadi otos, kita perjuangkan. Ya, Alhamdulillah. Gak artinya perkebunan juga sama seperti perusahaan ya, masuk? Yang berseksi nambungan ya? Ya, jelas, namanya perkebunan itu kan. Gak mesti lima bulan kita hancurkan, misalnya kan? Kita harus jujur ya melihat persoalannya. Jangan kita menggunakan diri yang membuat orang. Kita harus jujur lah, harus jujur. Ya, karena orang pintar itu orang jujur. Pintar tuh jujur. Ya kan? Kalau menurut saya sih, dia pintar, dia cakep, dia cerdas, berarti dia jujur. Mestinya ya, kalau kita bicara undang-undang... Walaupun faktanya tidak begitu. Ya, kenyataannya tidak selalu begitu. Justru yang pintar, pintarin, yang... Yang tidak pintar? Ya, itu fakta yang bisa sama. Makanya saya katakan sekarang ini, kita perhatikan lah. Dunia industrial kita, saya harus katakan, memang agak sedikit meresahkan. Makanya saya katakan, kita sedang tidak baik-baik amat. Tapi bagaimana kita ke depan untuk terus mengawal ini, mengkritisi pemerintah untuk kebaikan. Kita mengkritisi pemerintah itu bukan untuk bersifat jahat. Kebaikan, karena negara ini, ada kan karena ada rakyat. Rakyat ini yang, ya apa, adanya negara, karena ada rakyat. Rakyat ini kan berharap kepada pemerintah yang pemerintah itu menciptakan kondisi yang pasti tentang hukum. Agar mereka, masyarakat itu, betul-betul mendapat perlindungan hukum. Equality before the law itu, betul-betul sama kita peroleh di dalam kehidupan bernegara ini. Terima kasih telah menonton!